361 anggota Bawastu Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menjalani rapid test. Pelaksanaan rapid test berlangsung 3 hari untuk memastikan para pengawas pemilu itu sehat dan tidak terinfeksi virus corona ketika bertugas. 361 pengawas pemilu itu terdiri dari anggota Bawastu Kabupaten Kendal beserta staff sebanyak 15 orang. Petugas Panuwaskam dari 20 kecamatan sebanyak 60 orang dan Panuwaslu Kelurahan dan Desa sebanyak 286 orang. Rapid test dilakukan selama 3 hari di kantor Bawastu Kabupaten Kendal dan dilaksanakan bergiliran diatur berdasarkan wilayah perkecamatan untuk menghindari adanya kerumunan. Ketua Bawastu Kendal, Odilia Ami Wardayani, mengatakan rapid test dilakukan untuk memastikan petugas pengawas pemilu di Kabupaten Kendal sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Hasilnya akan dilaporkan ke tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kendal jika ditemukan adanya anggota yang reaktif. Sejumlah 361 dengan perincian mulai dari Bawastu Kabupaten sejumlah 15 orang, kemudian dari Panuwaslu Kecamatan sejumlah 60 orang, dan Panuwaslu Kelurahan dan Desa sejumlah 286 orang. Dengan adanya rapid test ini, kami berharap untuk jajaran pengawas kami dalam menjalankan tugas ini mengikuti pencegahan menurut penyebaran virus COVID-19 ini. Ini yang pertama kali? Ya, hari ini kita yang pertama. Terima kasih.